Ini, Masya Allah, begitu saya masuk ke ruangan ini, saya betah, Masya Allah, ini ruangannya, Masya Allah, luar biasa, dingin, nyaman, ya kan? Besok kesini lagi, besok kesini lagi, dua tahun saya terus kesini, apa yang terjadi? Biasa, setelah itu, rubah sedikit lagi, ganti ini ganti, akan jadi apa lagi? Tapi, baru lagi, padahal sama-sama, hanya bentuknya sedikit saja yang berubah, bisa dipahami bunda? Buntan-buntan, lihat-lihat, kenyataan yang ada, ibu begitu bangun rumah, selesai rumah, pasang itu, pasang ini, pasang itu, pasang ini, pertama masuk rumah, bagaimana ibu rasakan? Masya Allah, senangnya apa ya, Alhamdulillah kita punya rumah begini, Masya Allah, dua hari, tiga hari, udah dua bulan, sepatu di mana, baju di mana, ini di mana, udah apa lagi? Udah biasa, begitu teman ibu masuk, yang baru masuk ke tempat itu, ibu akan bilang apa? Kata temannya, bagus banget rumahnya, kata ibu, biasa aja, ibu udah 10 tahun di situ, mungkin buat yang pemilik tempat ini, yang punya aula ini, udah biasa, masuk udah biasa, naik ke atas udah biasa, baru yang baru, wah, wah, bisa dipahami gitu ya, kenapa? Baru, begitulah di dunia ini, karena tidak ada yang abadi, kalau tidak diikatkan karena Allah, itu bosan itu akan selalu ada, bosan itu selalu ada, padahal, buntan, suami ibu lebih ganteng daripada suami yang manapun, bisa dipahami ya? Iya, ibu lebih cantik daripada perempuan manapun, tapi tetap, yang namanya iblis bisa menggoda Adam bukan dengan buah yang enak, tapi buah kuldi yang hambar rasanya, kenapa? Itulah syetan ketika, buntan, istilahnya apa? Menggoda, subhanallah, kalau syetan menggoda, yang jelek pun nampak apa? Nah, bagus, tapi kalau sudah mencintai karena Allah, itu lewat semuanya Karena apa? Gayahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Makanya selalu mengatakan, katakan, ya Allah Allahumma inni as'aluka hubbak, wahubba man ahabbak, wahubba amalin, yukarribuni ila hubbi Itu selalu diungkapkan, tahu artinya kan? Oh, pantasan bengong, iya Artinya nih, ibu bahasa Indonesia aja, ya Allahumma inni as'aluka hubbak, wahubba man ahabbak, wahubba amalin, yukarribuni ila hubbik Artinya apa? Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kau mencintaiku Dan aku juga memohon kepadamu agar aku dapat mencintaimu Dan aku mohon padamu agar aku dapat mencintai orang-orang yang mencintaimu Dan aku juga memohon agar aku dapat mencintai amalan-amalan yang membuat kau jatuh cinta kepada aku Masya Allah, itu urusan cinta-cinta, cinta-cinta Luar biasa Jadi minta ya Allah, berikanlah kepada aku agar aku dapat mencintai Dan jadikanlah aku dapat mencintai orang-orang yang mencintai Dan jadikanlah aku mencintai amalan-amalan yang membuat kau jatuh cinta kepada aku Buntan, hari ini amalan kita majlis ta'lim, membuat Allah jatuh cinta apa enggak? Pasti, Masya Allah, pasti bunda Saya lanjutkan lagi, ya Berarti pernikahan yang abadi apabila pernikahan itu telah diapakan Dikaitkan dengan Allah, maka akan jadi abadi Karena apa? Satu tujuannya sama Kenapa? Karena nikah itu adalah merupakan apa? Ibadah Bukannya sekedar nikah Ibadahnya luar biasa Buntan Kalau misalnya ibu belum nikah begitu bangun Nggak dapat apa-apa Amalan juga udah Amalan pribadi Tapi begitu bangun Kang, Assalamualaikum Subuh, Kang Masya Allah Bangun Waalaikumsalam Dapat doa enggak? Ngebangunin sholat subuh, udah dapat pahala enggak? Da'wah Bangun tidur, udah da'wah Masya Allah Bukan bangun tidur, udah ngomel Bukan ini Bangun tidur, udah da'wah Masya Allah Dua dapat Habis itu apa? Langsung Kang Ini minumnya dulu Udah sodaka Masya Allah Setelah itu apa? Langsung mengatakan Mau ke toilet Bukain pintunya Masya Allah Itu Banget itu Misalnya Ya misalnya ibu Ya kan Terserah ibu Kalau mau pahala banyak Mak ayo Mau pahala banyak Apa saja bisa dikerjakan Setelah itu langsung Suaminya wudu Suaminya gosok gigi Ibu sudah siapkan Sarungnya Kokoknya Pecinya Begitu keluar Pak silahkan ke masjid Udah disiapin Itunya Pahala Tentu suaminya bilang Maaf mah Bapak head Astagfirullahaladzim Ngeri itu mah Itu mah males Karena banyak sekarang Laki-laki yang head Subuh jangan ke masjid Iya Jumatan aja enggak Jangan-jangan head Dianya gitu Punten bahasanya ya Ini kayaknya Kalau orang itu Karena ada anak saya juga Bicaranya Begitu dibilang Dan bilang Dia bilang Begitu sudah selesai sholat Turun Jumatan Kita selesai Anak saya paling kecil Terus Abangnya nanya Bi Pada enggak Jumatan Kenapa ya Gitu kan Anak saya yang ketiga Kayaknya head ya Biar Karena yang tahu Kalau enggak ke masjid Atau enggak selatu Head gitu Dulu tuh Oh Bukan Yang perempuan Yang headnya Oh kenapa enggak ke masjid Jadi seakan-akan Agak sedikit aneh gitu ya Kalau Jumatan Tidak Jumatan itu Maka punten Sekecil apapun Ibu ketika sudah menikah Amalan itu makin cepat Untuk apa Berkembang Makanya wajar Kalau Rasulullah mengatakan Punten Nikah itu setengah daripada iman Pernikah itu setengah daripada iman Nikah itu setengah dari iman Kenapa Karena sehebat-hebatnya orang Kalau belum menikah Belum sempurna imannya Tapi kalau sudah menikah Masya Allah imannya sempurna Makanya Kalau suami istri sudah menikah Lalu suamnya pergi Karena tugas Jangan pernah mengatakan Aduh Separuh nafasku lagi pergi Enggak ada separuh nafas Yang ada Setengah imanku lagi pergi Ini Kemana Setengah imanku Kenapa Penjagaku Penenang hatiku Lagi pergi sekarang Mari katakan Setengah imanku lagi pergi Masya Allah Itu adalah nisbul iman Iya Kenapa Karena iman itu setengahnya ada di Pasangan hidup kita Kalau sama-sama karena Allah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah